Pemerosa sejumlah warga kota Jambi dirugikan oleh pedipu online berkedok produk kecantikan hingga mencapai angka 1 miliar rupiah. Kini laporannya telah masuk ke pihak kepolisian. Perkembangan aplikasi komunikasi online saat ini bak pisau berbata dua. Di satu sisi memudahkan komunikasi, di sisi lainnya justru berugikan. Seperti kisah yang terjadi pada sejumlah warga kota Jambi yang dirugikan oleh pedipu yang mengaku reseller produk kecantikan Infus Whitening. Dikatakan oleh Vira, salah satu korban, ia awal mula mengabaikan ajakan untuk berbisnis dari pelaku yang menghubunginya. Namun atas iming-iming janji manis penipu bernama Ria tersebut, akhirnya ia pun menyanggupi dan membayar uang nominal sejumlah 4 juta rupiah. Dalam beberapa hari kemudian, uang 4 juta rupiah tersebut dikembalikan pelaku menjadi 4 juta 500 ribu rupiah. Karena pancingan pelaku tersebut, akhirnya Vira mengikuti. Namun naas, uang tersebut akhirnya lenyap dan pelaku hingga saat ini tidak bisa dihubungi dan menghilang dari aktivitas media sosial. Kalau saya awalnya diajak kerjasama Infus Whitening, jadi waktu itu dari 2010 dia udah ngajak kerjasama, tapi saya nggak mau kan. Nah, tiba waktu itu. Terus dia mendekati terus, sampai lah akhirnya 2024 ini, saya tergiur dengan janji manis. Terus dia bilang, Kak, saya bisa pakai modal Kakak. Tiga hari pinjam 4 juta, saya kembalikan 4 juta setengah. Dalam waktu tiga hari dikasih keuntungan 500 ribu. Nah, setelah itu saya pikir-pikir, wah boleh juga nih kan 500 ribu. Akhirnya saya mau. Mau, tapi dalam jangka 3 hari itu dikembalikan memang 4 juta setengah. Nah, tiba-tiba dia memasukkan temannya atas nama Firda. Katanya si Firda ini mau ini, Kak, boleh nggak si Firda ini pinjam uang? Tiba-tiba si Firda WA saya itu mau pinjam uang sekitar 5 juta. Tiga hari juga kembali 5 juta setengah untuk modal minuman. Padahal saya nggak pernah ketemu nih namanya sama nama Firda ini. Tapi karena si Ria ini meyakinkan, akhirnya saya kasih juga lah si Firda ini uang 5 juta waktu itu. Terpisah, salah satu korban lainnya mengaku mengenal pelaku yang dulu merupakan tetangganya di perubahan Sungai Duren, Mendalo. Ini diharapkannya akan memudahkan pihak kepolisian dalam melacak keberadaan penipu tersebut. Itu suami sampai pakai uang temannya itu maka sampai 49 juta. Iya, pertama itu belum dibayar kan, nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya itu kumpul-kumpul kan, dengan alasan mau nyetok lagi, nyetok lagi nanti sekalian bank, sekalian bank, sampai langsung gitu. Diketahui laporan para korban ke pihak kepolisian di Polda Jambi telah dimasukkan dengan nomor surat STTLP-189-8-2024-SPKT Polda Jambi. Diketahui juga para korban penipuan ini lebih dari 30 orang, dan saat ini berharap agar pihak kepolisian dalam hal ini ditesai berpolda Jambi, agar bisa menangkap pelaku yang masih berkeliaran. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan.